Ibu Kota Negara Dinasti King Selain Dian, tidak ada orang lain yang merasa kasihan atas kematian Lingdong. Bahkan Yezicheng dan yang lainnya, yang memiliki hubungan baik dengannya, hanya melirik mayat Lingdong dengan pandangan menghina. Mereka bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Berkemaslah, kita akan pergi ke Ibu Kota Negara Dinasti King dalam tiga hari. Ningki berkata dengan lemah. Apa, Ibu Kota Negara Dinasti King? Semua orang sedikit terkejut. Apakah pemimpin lembah berencana pergi ke Ibu Kota Dinasti King untuk mengaku bersalah? Wajah banyak kultifator berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Mata Penatua Leng bersinar karena kegembiraan. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Lembah, apakah kamu akan bertarung demi posisi Tuan Prefektur? Berjuang untuk posisi Master Prefektur. Setelah pengingat Penatua Leng, semua orang sadar. Mereka semua tersentak dan menatap Ningki dengan mata berbinar. Mata mereka dipenuhi kegembiraan, ketakutan, kekhawatiran, tetapi yang terpenting, keserakahan. Jika Master Lembah mereka bisa menjadi Master Prefektur di Ibu Kota Negara Dinasti King, 10 Master Lembah di bawah mereka pasti akan memilih seseorang di antara mereka untuk mengambil posisi tersebut. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi Master Lembah karena budidaya mereka, sumber daya budidaya yang akan mereka terima di masa depan akan meningkat beberapa kali lipat. Daripada membiarkan dia datang kepadaku, kenapa kita tidak menemuinya? Ningki berkata dengan lemah. Ya, kami akan mengikuti perintah Anda. Penatua Leng tidak tahu mengapa dia begitu bersemangat. Sikapnya sedikit berbeda dari biasanya. Rumah Gua Fali Master Ningki pertama-tama memeriksa cincin interspatial yang ditinggalkan oleh Diaogu dan empat lainnya. Ada banyak koin gurun dan beberapa pil obat yang dibutuhkan untuk budidaya. Selain itu, tidak ada barang berharga lainnya. Tampaknya para pembudidaya di sini adalah kelinci licik dengan tiga liang. Ningki tentu saja tidak percaya bahwa seorang kultifator bermartabat di alam kehidupan abadi hanya akan memiliki kekayaan sebesar itu. Selanjutnya, Ningki mengeluarkan ramuan peningkatan Dharma peringkat dua. Setelah mengamatinya sebentar, dia dengan lembut melemparkannya ke dalam mulutnya. Ramuan itu langsung berubah menjadi jus ramuan dan masuk ke perutnya. Itu berubah menjadi aura hangat yang menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang Ningki. Tidak efektif. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keheranan. Ramuan peningkatan Dharma yang dapat meningkatkan kekuatan hukum bagi seorang kultifator alam dan doh tidak berpengaruh padanya. Mungkinkah karena roh, kekuatan hukum, dan tubuh fisiku telah menyatu menjadi satu? Ningki mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, sekarang sistem telah memasuki kondisi pembaruan, dia tidak dapat menggunakan mol pembantaian naga. Jika tidak, dia akan membeli pil peningkat Dharma tahap ketiga dan mencobanya. Jika masih tidak berhasil, satu-satunya cara bagi Ningki untuk meningkatkan kekuatan silanya adalah dengan membunuh orang dan menyerap benda-benda suci. Sebuah lentera muncul di tangan Ningki. Di dalamnya ada benda suci yang berisi lebih dari 30 ribu ikan hukum. Ningki menarik benda suci dari lentera ke tanah dan kemudian melangkah ke dalamnya. Ningki menelan low fish satu demi satu. Setelah menelan seribu ikan hukum, kekuatan hukum Ningki hanya meningkat satu. Tingkat pemanfatannya masih seper seribu yang menyedihkan. Setelah menyingkirkan benda suci itu, Ningki meninggalkan gua. Para penggarap lembah angin dingin sudah siap dan menunggu Ningki. Begitu Ningki muncul, mereka semua menatapnya dengan kegembiraan di wajah mereka. Ayo pergi, tujuan kita adalah ibu kota negara bagian King. Ningki menunjuk ke suatu arah sambil tersenyum dan memimpin untuk menerobos langit. Ratusan penggarap bergerak maju bersama-sama, yang sontak mengagetkan para penggarap yang sesekali lewat. Mereka tahu bahwa pertempuran akan terjadi lagi. Kelompok kultifator itu berasal dari lembah angin dingin. Saya kenal beberapa dari mereka. Sepertinya mereka berencana pergi ke ibu kota negara King. Pernahkah kalian mendengar bahwa semua penggarap lembah pasir kuning menghilang dalam semalam, termasuk penguasa lembah lembah pasir kuning, Diaohong? Dia adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi. Saya pikir alasan mengapa lembah angin dingin pergi ke negara ibu kota King kali ini juga untuk masalah ini. Ketika beberapa penggarap pertarungan dan rilem melihat ratusan penggarap terbang ke arah mereka, mereka segera memberi jalan bagi mereka. Setelah mereka terbang lewat, mereka mulai berbicara dengan suara pelan. Mengapa kita tidak pergi ke ibu kota King juga? Aku sangat penasaran kemana perginya para penggarap lembah pasir kuning. Ayo pergi bersama. Lembah angin dingin berjarak sekitar 1 juta mil jauhnya dari ibu kota negara bagian King. Dari peta wilayah gurun besar terlihat bahwa distribusi kekuatan di tempat ini seperti sekuntum bunga. Ibu kota negara King adalah kuncup bunga, dan 10 lembah adalah kelopak bunga yang mengelilinginya. Setelah itu, 10 prefektur lainnya menjadi kelopaknya, dan istana bunga angin yang mengaturnya adalah kuncup bunganya, dan seterusnya. Sekte Sian Ling terletak di pusat wilayah gurun besar, dan merupakan kuncup bunga terakhir. Tujuh hari kemudian, di depan ibu kota negara King, berhenti. Sebuah kota besar dengan tembok yang tampaknya tak berujung muncul di depan Ningki. Setidaknya ada seratus tentara yang menjaga gerbang kota. Melihat ratusan pembudidaya mendekat, salah satu tentara melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan kelompok Ningki. Saya adalah penguasa lembah-lembah angin dingin. Saya telah membawa para penggarap lembah angin dingin untuk memberikan penghormatan kepada guru prefektur. Ningki melemparkan token giyok ke prajurit itu dan berkata dengan tenang. Penguasa Lembah-lembah Angin Dingin Prajurit itu melihat lebih dekat pada token giyok itu. Itu memang merupakan tanda giyok dari pemimpin lembah-lembah angin dingin. Namun, penampilan Ningki sangat berbeda dari Feng Dong yang dia kenal. Di mana lembah Master Feng? Prajurit itu bertanya dengan curiga. Mati. Ningki tersenyum. Ekspresi ketakutan melintas di mata prajurit itu ketika dia menganggup dengan tenang. Ayo masuk. Terima kasih banyak. Ningki tersenyum dan memimpin para penggarap lembah angin dingin ke ibu kota negara bagian King. Ningki. Apakah kalian tahu di mana ketua prefektur tinggal? Ningki memandang ketiga tetua itu. Penatua Leng adalah orang pertama yang berbicara. Tuan Lembah, saya bersedia. Kalau begitu tolong pimpin jalannya, Penatua Leng. Ningki tersenyum. Di bawah kepemimpinan Penatua Leng, tidak butuh waktu lama sebelum Ningki melihat bangunan termegah di daerah tersebut. Itu adalah gua tempat tinggal guru prefektur. Kalian berjalan-jalan di sekitar ibu kota negara King. Aku akan masuk sendiri. Ningki tersenyum pada kerumunan dan berjalan menuju gedung megah. Kerumunan saling memandang. Mengetahui bahwa Ningki akan masuk sendirian, mereka berpencar menjadi kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Beberapa ratus di antaranya akan menjadi target yang terlalu besar. Salam, saya adalah pemimpin lembah dari Lembah Angin Dingin. Saya ingin bertemu dengan pemimpin prefektur. Ningki memandang kedua penjaga itu dan menangkupkan tinjunya. Penguasa Lembah-Lembah Angin Dingin. Kedua penjaga itu memancarkan aura pertempuran dan alam tahap lanjutan. Mereka saling memandang dengan aneh dan mengangguk. Salah satu dari mereka berkata, ikuti saya. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tidak bertanya apapun dan mengikuti penjaga itu. Ketika dia dibawa ke aula besar, dia akhirnya mengerti mengapa para penjaga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Di aula besar ini, selain pria parubaya yang memiliki aura alam abadi tahap menengah, ada delapan penggarap alam abadi tahap awal lainnya. Tuan Prefektur, Tuan Lembah, Tuan Lembah-Lembah Angin Dingin telah tiba. Penjaga itu mengumumkan dengan suara yang jelas. Lembah Penguasa Lembah Angin Dingin. 1152. Tuan Lembah-Lembah Angin Dingin. He he, kami baru saja membicarakanmu. Silakan masuk dan ngobrol. Kami sangat penasaran dengan kultifator yang membunuh Feng Dong. Apa istimewanya dia? Kultifator Parubaya di tengah tersenyum. Tuan Lembah memintamu untuk masuk. Penjaga itu mengingatkan Ningki. Ningki tersenyum. Dia sepertinya tidak takut akan ada penyergapan di aula. Dia perlahan berjalan ke aula. Selain Lembah Pasir Kuning dan Lembah Angin Dingin, delapan pemimpin Lembah lainnya semuanya ada di sini. Ningki tahu bahwa masalah yang mereka diskusikan pasti ada hubungannya dengan dia. Master Lembah-Lembah Angin Dingin masih sangat muda. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Seorang kultifator wanita menggerahkan yang mengenakan pakaian terbuka menyilangkan kakinya dan menatap Ningki dengan senyum tipis. Ada tato kalajengking centil di dadanya. Nyonya Skorpion, jangan bilang kamu menyukai anak ini. Lihatlah lengan dan kakinya yang kurus. Paling banyak, Anda bisa bermain dengannya selama dua hingga tiga hari. Mengapa kamu tidak datang ke Lembah Batu Raksasaku? Para pembudidaya di sini jauh lebih kuat darinya. Seorang kultifator yang tingginya sembilan kaki bahkan ketika duduk dan sekitar sepuluh kaki ketika berdiri menggoda kultifator wanita centil tersebut. Hahaha. Enam vali master yang tersisa tertawa terbahak-bahak. Ningki melihat pemandangan ini dengan senyuman tipis. Kelompok orang ini ingin menunjukkan kekuatan mereka kepadanya. Namun, mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Jelas sekali, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Melihat ekspresi Ningki tidak berubah, seolah-olah dia tidak tergerak oleh kata-kata mereka, mereka berdelapan perlahan menjadi tenang dan menatap Ningki. Pada saat ini, kultifator parubaya di tengah mengukur Ningki sejenak. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, ada rumor bahwa kultifator yang membunuh Feng Dong berada pada tahap akhir battle dan rilem. Tampaknya rumor tersebut tidak dapat diandalkan. Anda adalah seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi, kanan? Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Karena kamu telah membunuh Feng Dong dan mengambil posisi sebagai pemimpin lembah angin dingin, mengapa kamu baru datang menemui pemimpin lembah setelah sekian lama? Orang kuat dari lembah batu raksasa berkata dengan dingin. Sepertinya dia tidak menaruh perhatian pada Tuan Lembah. Tuan Lembah, menurutku orang ini tidak cocok untuk mengambil posisi lembah angin dingin. Mengapa kita tidak menyingkirkannya dan memilih seorang penggarap di tahap awal alam kehidupan abadi untuk mengambil posisi? Sepakat. Ayo kita lakukan itu. Sebelum kultifator parubaya dapat berbicara, para master lembah lainnya telah memimpin untuk berbicara menentang Ningki. Kultifator parubaya tersenyum dan mengangkat tangannya. Semua orang segera terdiam. Kemudian, dia memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lembah-lembah angin dingin, saya ingin tahu apakah Anda mengetahui sesuatu. Tuan Prefektur, tolong tanyakan. Ningki tersenyum. Kemana perginya para penggarap lembah pasir kuning? Gubernur Prefektur King Zhu berkata dengan lemah. Saya tahu satu atau dua hal tentang kemana mereka pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ekspresi semua orang berubah. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Pemimpin Prefektur dari Prefektur King Zhu tersenyum. Dia mungkin pergi ke Yellow Springs. Kalau ada tempat seperti mata air kuning. Ningki tertawa. Mata air kuning. Dengan kata lain, semua penggarap dari lembah pasir kuning sudah mati. Tatapan semua orang berangsur-angsur berubah serius saat mereka melihat ke arah Ningki. Ningki telah membunuh Feng Dong dan Diaohong secara berturut-turut, dan ini lebih dari cukup untuk membuat mereka menarik kembali anggapan mereka yang meremehkannya. Kamu membunuhnya. Ekspresi Gubernur Prefektur King Zhu berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Ya. Ningki mengangguk dan mengakuinya. Bagaimana dengan Diaohong? Apakah kamu melihatnya? Gubernur Prefektur King Zhu berkata dengan dingin. Aku juga melihatnya. Ningki tersenyum. Jantung semua orang tiba-tiba berdetak kencang. Jika Ningki melihat Diaogu, sebagai kakak laki-laki Diaohong, bagaimana dia bisa membiarkan pembunuh Diaohong datang ke Prefektur King Zhu? Jelas sekali, Gubernur Prefektur King Zhu juga memikirkan hal ini. Dia perlahan-lahan duduk tegak dan menyipitkan mata ke arah Ningki. Di mana Diaogu? Dia pergi mencari adik laki-lakinya, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Mustahil. Lord Diaogu adalah seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Bagaimana Anda bisa menjadi lawannya? Orang kuat dari lembah batu raksasa tiba-tiba berdiri dan menatap Ningki. Tujuh penguasa lembah lainnya juga berdiri dan mengepung Ningki. Selama Gubernur Prefektur King Zhu memberi perintah, mereka akan memotong Ningki menjadi beberapa bagian. Apakah maksudmu Diaogu juga mati di tanganmu? Gubernur Prefektur King Zhu berkata dengan ekspresi agak serius. Tanpa disadari, bagian luar aulah telah dikepung oleh sejumlah besar tentara. Iya, kedua bersaudara itu seharusnya bisa bersatu kembali di Yellow Springs. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat dia mengakuinya secara pribadi, kultifator wanita centil, pria kuat dari lembah batu raksasa, dan semua kultifator yang hadir menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Anak ini benar-benar membunuh seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Apakah dia juga seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi? Kultifator wanita centil yang sebelumnya menggoda Ningki dan pria kuat dari lembah batu raksasa saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Lalu kenapa kamu berani datang ke prefektur Qingzuku hari ini? Apa tujuanmu? Gubernur prefektur Qingzuku akhirnya berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah Ningki, menatapnya dengan mata penuh niat membunuh. Diaohong, Fengdong, dan empat kultifator tahap awal alam kehidupan abadi yang dibawa oleh Diaogu, ditambah Diaogu sendiri, hanya dalam beberapa bulan, dia telah kehilangan enam kultifator tahap awal alam kehidupan abadi dan satu di tahap tengah alam kehidupan kekal. Ini sudah sepertiga dari total kekuatan di prefektur Qingzuku. Jika masalah ini diketahui oleh pemimpin prefektur yang memiliki dendam terhadapnya, mereka pasti akan bergabung dan mengambil kesempatan untuk menyerang prefektur Qingzuku miliknya. Posisi guru prefektur Qingzuku secara alami adalah milik mereka yang mampu. Saya merasa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi ini sekarang, jadi saya datang untuk menggantikan Anda. Tuan guru prefektur, apakah Anda ingin turun tahta sendiri, atau Anda menginginkan saya untuk mengalahkanmu sampai kamu turun tahta? Ningki menatap langsung ke mata gubernur prefektur Qingzuku dan berkata dengan ringan. Merasa. Suara udara dingin yang dihisap bergema dari dalam dan luar aula. Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi tercengang, sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Orang ini sebenarnya ingin merebut posisi master prefektur-prefektur Qingzuku. Seorang diri, sendiri. Hal seperti ini belum pernah terjadi di wilayah gurun besar. Biasanya, persaingan untuk posisi master prefektur akan diputuskan setelah beberapa pertempuran. Namun, Ningki memasuki prefektur Qingzuku sendirian dan langsung memberitahu kepala prefektur bahwa dia ingin menggantikannya di depan semua orang. Jika dia bukan orang gila, maka dia pasti punya kartu truf yang bisa menghancurkan semua orang. Memikirkan hal ini, hawa dingin sepertinya naik dari telapak kaki semua orang hingga ke atas kepala mereka. Mata banyak master lembah bersinar dan tanpa sadar mundur selangkah. Hahaha, Anda ingin menggantikan saya? Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, gubernur prefektur Qingzuku menunjuk ke arah Ningki dan tertawa. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi dingin. Katakan lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Kekuatan hukum yang agung keluar dari tubuhnya. Ada lebih dari 40 ribu hukum, lebih dari 10 ribu hukum dibandingkan di Augu. Tidak mengherankan jika dia bisa mengambil posisi master prefektur Qingzuku. Aku di sini untuk menggantikanmu. Ningki berkata sambil tersenyum. Lebih dari 50 ribu hukum muncul dan langsung menghancurkan gubernur prefektur Qingzuku. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. 1153 Sebuah keputusan dari penguasa istana. Aura hukum yang kuat. Ia bahkan lebih kuat dari tuan prefektur. 8 master lembah yang mengelilingi Ningki mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan mundur beberapa langkah. Mereka telah setia pada prefektur negara bagian Qingzuku selama bertahun-tahun. Namun ketika menghadapi situasi hidup dan mati, nyawa mereka adalah yang paling penting. Mereka juga ingin mencapai alam dharma dan melangkah ke puncak. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa dalam situasi seperti ini. Di luar aula, para penggarap yang berasal dari prefektur negara bagian Qingzuku tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba. Mengapa seorang kultifator yang budidayanya bahkan lebih kuat dari tuan prefektur mereka tiba-tiba muncul di prefektur negara bagian Qingzuku? Dan sepertinya dia tidak datang dengan niat baik. Penguasa prefektur dari prefektur negara bagian Qingzuku melihat perilaku dari kultifator wanita centil dan kelompoknya. Dia kemudian berkata kepada Ningki dengan suara rendah, Kamu adalah seorang kultifator di tahap tengah alam abadi. Mengapa kamu datang ke wilayahku dan membunuh penguasa lembah-lembah angin dingin dan lembah pasir kuning? Apakah Anda tidak akan mematuhi aturan wilayah gurun besar? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan melaporkan hal ini ke Istana Bunga Angin dan meminta penguasa istana untuk keluar dan menegakkan keadilan. Kamu ingin menggunakan Istana Bunga Angin untuk menekanku? Bukankah aturan di wilayah gurun besar adalah bahwa yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat? Saya lebih kuat dari Anda, jadi Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai penguasa prefektur. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ningki berkata dengan tenang. Penguasa prefektur dari prefektur negara bagian King tidak bisa berkata-kata. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba mencibir, Baiklah, saya akan menyerahkan posisi saya sebagai pemimpin prefektur di prefektur negara bagian King kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari aula dan terbang. Ningki sedikit terkejut. Apakah orang ini begitu menghargai hidupnya? Dia bahkan tidak melawan, dan dia sudah takut. Salam, Tuan Prefektur. Kultifator wanita centil dan kelompoknya saling memandang dan membungkuk kepada Ningki. Ketika para penggarap di luar aula melihat ini, mereka meletakkan peralatan ritual mereka dan mendarat di luar aula, membungkuk kepada Ningki. Hem. Ningki tersenyum, menatap kerumunan, dan mengangguk ringan. Istana Bunga Angin. Sesosok terbang dan mendarat di luar Istana Bunga Angin. Ketika murid-murid Istana Bunga Angin melihat ini, mereka maju dan membungkuk. Tuan Lin dari Prefektur. Wajah Lin Huo pucat pasti. Dia menganggup dan berkata, Saya ingin bertemu Nyonya Istana. Apakah dia ada di sini? Tuan Istana saat ini sedang menerima tamu di aula utama. Tuan Istana Lin, silakan saja. Murid Istana Bunga Angin menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih. Lin Huo menganggup dan langsung memasuki Istana Bunga Angin. Dia adalah penguasa istana di Prefektur Kingsu, sehingga para murid Istana Bunga Angin secara alami mengenalinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi. Tidak banyak ahli seperti dia di wilayah gurun besar. Lin Huo tiba di ruang resepsi tanpa hambatan. Tanpa menunggu murid di luar memberi tahunya, dia langsung menerobos masuk. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika dia berbicara kepada seorang wanita dalam gaun istana berwarna merah muda, Tuan Istana, tolong carikan keadilan untukku. Tuan rumah Lin, mengapa kamu ada di sini? Saya punya tamu penting di sini. Mari kita bicarakan nanti. Wanita dengan gaun istana berwarna pink muda sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain. Melihat ini, wanita itu tersenyum dan berkata, Paman Tuan Feng, kita bisa mengobrol kapan saja. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Melihat ini, Feng Hua mengangguk. Dia memandang Lin Huo dan berkata, Apa yang terjadi? Mengapa Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Paman Tuan Feng. Mungkinkah wanita ini adalah murid dari Sekte Xianling? Lin Huo tahu bahwa selain menjadi kepala istana dari Istana Bunga Angin, Feng Hua juga merupakan tetua dari Sekte Xianling. Karena wanita ini memanggilnya sebagai paman Tuan, dia bisa saja menjadi murid Sekte Xianling. Dari aura yang dia pancarkan, Lin Huo tahu bahwa posisi wanita ini di Sekte Xianling juga tidak rendah. Memikirkan hal ini, mata Lin Huo bersinar karena kegembiraan. Dia menangkupkan tangannya ke arah wanita itu dan berkata kepada Feng Hua, Ketua Istana, seorang kultifator di tahap tengah alam kehidupan abadi tiba-tiba muncul di prefektur Kingsu. Dia tidak menaati peraturan dan menindas yang lemah. Dia membunuh dua orang milik Kufali Masters, serta pengawal pribadi saya dan empat kultifator lainnya pada tahap awal alam kehidupan abadi di prefektur Kingsu. Sebanyak tujuh orang tewas di tangannya. Sekarang, dia berani menindas saya dan mencoba mengambil milik saya posisi sebagai penguasa istana di prefektur Kingsu. Ada hal seperti itu. Feng Hua mengerutkan kening dan tatapan dingin muncul di matanya. Melihat hal ini, wanita itu berbisik, Paman Tuan Feng, mungkinkah ini perbuatan Tuan Istana lainnya? Dia tahu bahwa di antara sepuluh istana di bawah sekte Xianling, ada beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Feng Hua. Kamu mengatakan bahwa orang ini mencoba mengambil aliposisimu sebagai penguasa istana. Mengapa kamu berada di sini alih-alih membela dia di prefektur Kingsu? Feng Hua berkata dengan dingin. Wajah Lin Hua menunjukkan sedikit kecanggungan. Melihat ini, Feng Hua langsung mengerti. Dia melirik Lin Hua dengan kecewa dan berkata, Baiklah, saya akan mengirim seseorang dengan perintah saya untuk memanggil orang itu ke Istana Bunga Angin. Terima kasih, Tuan Istana. Mata Lin Hua berbinar gembira. Dia kemudian berpikir, Orang bijak tidak berdiri di depan tembok yang runtuh. Jadi bagaimana jika budidayanya lebih tinggi dari saya? Seorang pemarah yang tidak mengikuti aturan ingin menjadi penguasa istana. Bermimpilah. Saya tidak percaya kita benar-benar memasuki prefektur Kingsu. Saya mendengar bahwa penguasa lembah menjatuhkan prefektur Kingsu tanpa perlawanan. Penguasa istana sebelumnya bahkan tidak berani melawan dan melarikan diri. Cek cek. Penatua Kun, Penatua He, Penatua Leng, Dian, Ye Zicheng, dan yang lainnya berdiri di aula utama penguasa istana, berseru dengan lembut. Kultifator Centil, pria kekar dari Giant Rock Valley, dan delapan vali master lainnya berdiri di aula utama, gemetar ketakutan. Sejak Ningki mengambil alih posisi prefektur Kingsu, dia tidak melakukan tindakan apapun. Namun, mereka tidak lengah. Mereka tahu bahwa Ningki sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan. Struktur kekuasaan prefektur Kingsu mungkin akan berubah hari ini. Tidak lama kemudian, Ningki masuk ke aula utama dan menatap semua orang. Dia berkata dengan tenang, pengawal pribadi lain dari penguasa istana sebelumnya belum muncul. Melapor kepada Tuan Istana, kami telah mengirim orang-orang kami untuk mencari dengan cermat. Dia seharusnya meninggalkan prefektur Kingsu. Kultifator perempuan centil berdiri dan menangkupkan tangannya. Saat ini, dia tidak berani menatap Ningki dengan tatapan menggoda. Ekspresinya sangat hormat. Jangan khawatirkan dia. Selanjutnya, aku akan menunjuk dua pemimpin lembah, Yezicheng dan Tetua Leng. Ningki berkata dengan tenang. Ya pak. Keduanya tertegun sejenak sebelum mereka menonjol. Mata Yezicheng bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia punya perasaan bahwa dia akan membuat kemajuan pesat hari ini. Yezicheng, kamu harus mengambil posisi pemimpin lembah Coldwin Valley. Ningki berkata dengan tenang. Ya, saya tidak akan mengecewakan Tuan Rumah. Yezicheng menekan kegembiraan di hatinya dan menangkupkan tangannya. Suaranya sedikit bergetar. Dian, yang berdiri di tengah kerumunan, memiliki sedikit kekecewaan di matanya. Dia berpikir bahwa dia akan mengambil posisi itu. Pena Tua Leng. 1154. Tuan Istana Bunga Angin. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah pemimpin istana yang bertanggung jawab atas 10 prefektur. Bagaimana dia tahu bahwa Ningki telah menaklukkan ibu kota King begitu cepat? Para pemimpin lembah dari delapan lembah memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka bertukar pandang secara pribadi. Tiga atau empat dari mereka memiliki sedikit rasa Sadenfrude di hati mereka. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Ningki. Elder Leng, kedudukan master lembah pasir kuning adalah milikmu. Ningki mengabaikan pemuda itu dan berbicara kepada Pena Tua Leng. Bawahan ini patuh. Mata Elder Leng bersinar saat dia menangkupkan kedua tangannya. Berani sekali kamu. Beraninya kamu memperlakukan utusan Istana Bunga Angin kami dengan tidak hormat. Di belakang pemuda itu, seorang pengikut memarahi Ningki. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba ditarik ke depan Ningki dengan suatu kekuatan. Ningki menamparkan wajahnya, dan dengan tamparan, semua gigi di mulutnya jatuh ke tanah, berlumuran darah. Sebagai gubernur prefektur Kingsu, saya sedang mengatur bawahan saya. Mengapa Anda menyela? Ini hanyalah hukuman kecil. Ingat, lain kali Anda tidak akan seberuntung itu. Bukan gigimu yang patah, tapi kepalamu. Ningki berkata dengan ringan. Pengikut itu menutupi wajahnya karena terkejut ketika ekspresi ngeri melintas di matanya. Apa maksudmu? Kamu bahkan berani menentang keputusan penguasa Istana Bunga Angin. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia menatap Ningki, matanya dipenuhi amarah. Sebagai utusan Istana Bunga Angin, Ningki jelas sengaja mempermalukannya dengan memperlakukan pengikutnya seperti ini. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku sangat sibuk. Ningki memandang pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Selain para penggarap lemba angin dingin, para penggarap yang baru saja melakukan kontak dengan Ningki dan tidak terbiasa dengan temperamennya sangat terkejut. Dia sebenarnya tidak menganggap serius utusan yang dikirim oleh Master Istana Bunga Angin. Anda, baiklah. Pria muda itu sangat marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, Nyonya Istana telah memerintahkanmu untuk segera pergi ke Istana Bunga Angin. Ada yang ingin dia tanyakan padamu. Nyonya Istana dari Istana Bunga Angin tentu saja tidak akan menggunakan kata, Enyahlah. Hal ini ditambahkan oleh pemuda itu sendiri. Kamu ingin aku pergi ke Istana Bunga Angin? Baiklah, saya mengerti. Anda bisa enyahlah sekarang. Ningki melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Pemuda itu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, dia ingat bahwa bahkan Linhuo pun diusir oleh Ningki. Tingkat kultifasinya lebih rendah dari Linhuo, jadi dia jelas bukan tandingan Ningki. Dia menahan keinginan untuk menyerang dan mencibir pada Ningki sebelum pergi bersama para pengikutnya. Apakah kamu keberatan dengan penunjukanku? Ningki dengan tenang melihat ke arah kerumunan dan berkata, Tidak, tidak masalah. Semua orang menelan ludahnya dengan susah payah dan dengan cepat menyatakan pendiriannya. Bagaimana mereka berani mengajukan keberatan? Sebagai penguasa Istana, dia bahkan tidak memandang Istana Bunga Angin. Jika mereka keberatan, mereka mungkin akan langsung dibunuh. Tidak ada yang mengira bahwa status mereka lebih tinggi daripada utusan Istana Bunga Angin. Itu bagus. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Ye Zicheng dan Elder Leng, dia berdiri dan pergi. Selamat. Delapan vali masters menangkupkan tinju mereka ke arah Ye Zicheng dan Elder Leng. Dalam keadaan normal, mengapa mereka peduli dengan pertarungan tahap akhir dan penggarap alam? Namun, keduanya memiliki Ningki sebagai pendukungnya. Ningki juga telah menunjuk mereka masing-masing sebagai pemimpin lembah-lembah angin dingin dan lembah pasir kuning. Jelas sekali dia sangat memikirkan mereka. Tentu saja, mereka harus berhubungan baik dengan mereka berdua dan secara tidak langsung mengjilat Ningki. Adapun Istana Bunga Angin, selama mereka tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan mempertimbangkan Ningki atau Gubernur Prefektur Kingsu. Cepat lapor ke Istana Bunga Angin. Beritahu mereka bahwa Prefektur Kingsu telah diserang oleh musuh dari luar. Gubernur Prefektur saat ini tidak peduli dengan Kepala Istana dan meminta Kepala Istana membawa pasukan untuk menekan orang ini. Pemuda itu memimpin pengikutnya ke tempat terpencil dan memesan dengan dingin. Iya. Beberapa sosok langsung menerobos langit dan pergi. Mari kita lihat apakah kamu bisa menjadi begitu biadab ketika saatnya tiba. Pemuda itu mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Feng Hua memandang murid Istana Bunga Angin yang datang untuk melapor. Iya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang itu tidak peduli dengan utusan itu dan bahkan mempermalukannya. Kata murid Istana Bunga Angin. Aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Feng Hua melambaikan tangannya. Paman Tuan Feng, ayo kita melakukan perjalanan sendiri. Bagaimanapun, upeti tahunan dari Prefektur Kingsu sudah cukup. Jika jatuh ke tangan orang lain, itu akan sangat merugikan Istana Bunga Angin. Setelah muridnya pergi, Sanset Kiyu Cicada, yang selama ini diam, berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, temani Paman bela diri dalam perjalanan ini. Feng Hua tersenyum. Tidak masalah. Aku berencana pergi ke Prefektur Kingsu dan lembah angin dingin. Matahari terbenam Kiyu Jangkrik tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, Feng Hua dan Sanset Kiyu Cicada membawa selusin penggarap tingkat menengah alam abadi dari Istana Bunga Angin dan terbang menuju Prefektur Kingsu. Lin Hua ada di antara mereka. Hahaha, beraninya kamu membuat marah Tuan Istana Bunga Angin. Bajingan kecil, kamu sudah mati. Lin Hua telah menerima kabar bahwa Ningki bahkan tidak memberikan muka kepada utusan yang dikirim oleh Feng Hua dan bahkan memukuli salah satu pengikutnya. Sekarang Feng Hua telah mengambil tindakan secara pribadi dan membawa serta murid pribadi dari Master Sekte Xianling, Sanset Kiyu Cicada, Lin Hua tahu bahwa Ningki pasti akan mati kali ini. Selama berada di Istana Bunga Angin, dia telah mengetahui identitas Sanset Kiyu Cicada melalui caranya sendiri. Ketika dia mengetahui bahwa dia adalah murid pribadi dari Master Sekte Xianling, Lin Hua merasa bahwa dia terlalu beruntung. Hanya dalam beberapa hari, rombongan tiba di Prefektur Kingsu. Utusan itu sudah lama menunggu. Ketika dia melihat Feng Hua, dia segera menyebutkan sepuluh kejahatan besar Ningki. Saya mendapatkannya. Feng Hua mengangguk ringan, kemarahan muncul di matanya. Melihat ini, Sanset Kiyu Cicada terkekeh dan berkata, Paman Tuan Feng, setelah kita menekan orang ini, mengapa kita tidak mengirimnya ke Sekte Xianling untuk menjadi buruh? Tidak buruk, itu ide yang bagus. Feng Hua tersenyum dan mengangguk. Lin Hua melihat ini dan hampir tertawa terbahak-bahak. Prefektur, Tuan Prefektur. Kultifator wanita centil dan delapan Master Lembah lainnya berencana meninggalkan Prefektur Kingsu dan kembali ke wilayah masing-masing. Namun, ketika mereka sampai di gerbang kota, mereka melihat Lin Hua. Ketika pandangan mereka tertuju pada Feng Hua, mereka semua maju untuk memberi penghormatan karena terkejut. Salam, Tuan Istana. Saat ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kepala istana dari Istana Bunga Angin akan datang ke Prefektur Kingsu secara pribadi. Sesuatu yang buruk akan terjadi pada guru Prefektur yang sombong itu. Lin Hua memandang mereka dengan sombong. Benar-benar sekelompok penjaga pagar. Setelah saya mendapatkan kembali posisi Master Prefektur, saya akan mencari alasan untuk menghapus posisi mereka sebagai Master Lembah. Bangun. Feng Hua berkata dengan tenang. Iya. Kultifator perempuan centil dan yang lainnya berdiri, gemetar ketakutan. Ayo pergi dan temui guru Prefekturmu yang baru. Feng Hua berkata dengan tenang. Tak lama kemudian, kelompok itu tiba di gua tempat tinggal guru Prefektur Kingsu yang awalnya milik Lin Hua, tapi sekarang milik Ningki. Ketika para penggarap di Prefektur Kingsu melihat ini, mereka segera menyerah melawan dan membuka jalan. Cepat beritahu Ketua Prefektur. 1155. Tuan Prefektur, penguasa istana dari Istana Bunga Angin ada di sini. Pintu terbuka perlahan, dan Ningki keluar. Dia memandang ke arah Kultifator yang gelisah di depannya dan berkata dengan tenang, Ketua Istana dari Istana Bunga Angin ada di sini. Mengapa kamu begitu gugup? Ya, Tuan Prefektur. Kultifator menyeka keringat di dahinya. Dia adalah seorang kultifator lemba angin dingin dan sekarang menjadi anggota Prefektur Negara Bagian Azure. Dia terhubung dengan Ningki, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup? Namun, sikap tenang Ningki sedikit mempengaruhi dirinya, dan hatinya yang gelisah perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengikuti Ningki keluar. Ketika pemuda yang berdiri di samping Feng Hua melihat Ningki berjalan keluar, dia langsung berteriak, pencuri kecil. Penguasa Istana-Istana Bunga Angin ada di sini. Apakah kamu masih tidak mau berlutut? Bajingan kecil, apakah posisi master Prefektur dari Prefektur Negara Bagian Azure begitu mudah untuk diduduki? Linhuo tersenyum dan mengirimkan suaranya ke Ningki. Nada suaranya penuh dengan rasa Sadenfrude. Kultifator wanita centil dan yang lainnya memandang Ningki dengan kasihan dan menghela nafas dalam hati. Wilayah gurun besar sangat kejam. Ningki telah mengusir Linhuo, dan sekarang Linhuo telah membawa pendukungnya untuk menyusahkan Ningki. Awalnya mereka dikejutkan dengan gerakan cepat Feng Hua, namun mereka tidak terlalu khawatir. Hanya para penggarap lemba angin dingin yang berada dalam dilema. Mereka berdiri di tempat dengan ekspresi kosong. Ketika Ningki muncul, mereka sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka dan memandang Ningki dengan penuh harap. Siapa yang mengirimu? Mata Feng Hua tertuju pada Ningki, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Linhuo berkata bahwa Ningki berada di tahap tengah alam abadi, tetapi dia merasakan aura tahap awal alam abadi. Bagaimana mungkin dia? Mulut Tualet Autum Cicada terbuka perlahan karena terkejut. Tuan Istana, orang ini pasti mata-mata dari Istana Laut Azure. Tahun lalu, Istana Bunga Angin bertempur dengan Istana Laut Azure. Kali ini, dia membunuh tujuh penggarap alam abadi di prefektur negara bagian Azure dan merusak kekuatan tempur Istana Bunga Angin. Tuan Istana, tolong bunuh dia secara langsung. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Istana, kata-kata Penatua Duan sangat masuk akal. Saya pikir dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Istana Lautan. Linhuo setuju. Dia kemudian menatap pemuda itu dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa dia, Feng Hua tidak akan sampai di ibu kota negara Qing secepat itu. Apakah kamu benar-benar dikirim oleh Istana Lautan? Feng Hua memandang Ningki dengan dingin. Kekuatan hukum yang samar-samar terlihat terpancar dari tubuhnya. Meskipun kekuatan hukum ini tampak sangat lemah, tidak ada yang berani meremehkan penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir. Hal ini terutama berlaku bagi seorang pemimpin Istana. Setidaknya, mereka adalah eksistensi yang bisa melawan dua orang dengan level yang sama sendirian. Tepat ketika semua orang mengira bunga angin akan menekan Ningki, jangkrik musim gugur matahari terbenam berdiri dan tersenyum pada bunga angin. Marsial Bibiwin, ini salah paham. Lalu, dia dan Ningki saling memandang, tersenyum, dan mengangguk. Apa yang telah terjadi? Semua orang melihat pemandangan ini dengan takjub. Windflower sedikit terkejut dan memandang Sunset Autum Cicada, kamu kenal dia. Tuan Muda Feng, apakah Anda masih ingat kompetisi pemurnian filter hormat Sekte Xianling beberapa bulan yang lalu? Jangkrik musim gugur tersenyum. Feng Hua menganggukkan kepalanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah? Benar, Master Muda Feng. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah juara kompetisi pemurnian filter hormat dari Sekte Xianling, Master Pemurnian Filter Hormat kami yang baru, Bei Xuan. Matahari terbenam musim gugur Jangkrik tersenyum. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang memandang Ningki, tercengang. Dia adalah ahli pemurnian pil yang terhormat dari Sekte Xianling, dan juara kompetisi itu. Bukankah itu berarti, dialah yang memalsukan Kuali Yu Abadi? Penatua Kun, Penatua He, Dian, dan para penggarap lemba angin dingin lainnya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Ningki telah berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian pil terhormat Sekte Xianling, tetapi mereka tidak menyangka Ningki akan menjadi juaranya. Memikirkan kata-kata ambigu Ningki sebelumnya, dan kesalahpahaman bahwa dia tidak mendapat tempat dalam kompetisi, Penatua Kun dan yang lainnya merasa malu. Kemudian, mereka sangat gembira. Karena pemimpin prefektur mereka adalah Master Pemurnian Pil terhormat dari Sekte Xianling, posisinya sebagai pemimpin prefektur dari Prefektur Negara Bagian Hijau akan terjamin. Delapan vali Master lainnya saling bertukar pandang, dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak menyangka Ningki memiliki latar belakang yang menakutkan. Master Pemurnian Pil yang terhormat dari Sekte Xianling. Bahkan jika para pemimpin prefektur bertemu dengannya, mereka harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Pemuda yang berdiri di samping Fenghua menatap Ningki dengan mulut ternganga, seolah otaknya telah berubah menjadi bubur. Pada saat yang sama, tubuh Linhuo mulai bergetar, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Jadi, Yang Mulia Beisuan Rasa dingin di wajah Fenghua menghilang, digantikan oleh senyuman cerah. Bersama dengan Sunset Autum Cicada, dia menyapa Ningki dan bertukar beberapa kata. Dia memandang matahari terbenam musim gugur Cicada dengan tatapan mencelah, Anda tahu bahwa Yang Mulia Beisuan berada di Prefektur Negara Bagian Hijau. Mengapa Anda tidak memberitahu Guru Muda? Sunset Autum Cicada tersenyum, saya bermaksud mencari yang terhormat Beisuan di lembah angin dingin, dan membawanya ke Guru Muda sebelum saya pergi ke tempat suci pemburu rusak. Siapa sangka Yang Mulia Beisuan akan menjadi penguasa Prefektur dari Prefektur Green State hari ini? Saat dia mengatakan ini, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Bagaimana basis budidaya Ningki meningkat dari alam pertempuran akhir ke tahap awal alam kehidupan abadi? Juga, dia telah mengusir mantan penguasa Prefektur dari Prefektur Negara Bagian Hijau, Linhuo. Ini setidaknya berada di tahap tengah alam kehidupan abadi, bukan? Jejak kegembiraan muncul di mata Fenghua. Dia telah mendengar tentang detail kontes seleksi dan telah lama mendengar tentang Ningki. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki akan menjadi penguasa lembah-lembah angin dingin di bawah jurisdiksi Istana Bunga Angin, dan sekarang, dia telah menjadi penguasa Prefektur di Prefektur Negara Bagian Hijau. Saat penonton mendengarkan percakapan ketiganya, ada yang senang, ada pula yang khawatir. Baiklah, kesalahpahaman telah diselesaikan. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti pemimpin Prefektur dari Prefektur Negara Bagian Hijau. Lakukan tugasmu dengan baik, dan jangan melanggar perintahnya. Apakah kamu mengerti? Fenghua melirik ke arah Kultifator Wanita Centil dan yang lainnya. Dipahami. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Bahkan tanpa peringatan Fenghua, mereka sudah memutuskan untuk mengikuti Ningki. Bahkan jika dia mengusir mereka, mereka tidak akan pergi. Wajah Linhuo pucat, dan dia memandang Fenghua dengan tatapan memohon. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Penatua Diakon di Istana Bunga Angin. Melihat ekspresi Linhuo, Fenghua ragu-ragu sejenak dan berkata. Terima kasih, Tuan Istana. Linhuo menangkupkan tangannya dengan sedih. Penatua Diakon di Istana Bunga Angin adalah posisi yang memiliki banyak pekerjaan tetapi sedikit manfaatnya. Dibandingkan dengan pemimpin Prefektur dari Prefektur Negara Bagian Hijau, keadaannya setidaknya seratus kali lebih buruk. Tapi sekarang Fenghua telah memberinya jalan keluar, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Penatua Duan, saya telah bertanya kepada penguasa Prefektur dari Prefektur Negara Bagian Hijau. Saya mendengar bahwa Anda memintanya untuk berlutut dan menerima keputusan tersebut. Apakah Anda mencoba mencemarkan nama baik Istana Bunga Angin? Fenghua memandang pemuda itu dengan dingin. Dengan bunyi gedebuk, pemuda itu langsung berlutut dan menundukkan kepala. Saya mengakui kesalahan saya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Prefektur Greenstead. Fenghua berkata dengan lemah, lalu tersenyum pada Ningki. Tuan Prefektur dari Prefektur Negara Bagian Hijau, aku akan menyerahkannya padamu. Kata yang bagus. Ningki tersenyum. Tuan Beisuan, waktu yang ditentukan hampir tiba. Haruskah kita berangkat? Twilight Autum Cicada tersenyum pada Ningki. Kakak seniormu, aku bisa pergi kapan saja? 1156. Apakah kita keluar dari wilayah gurun besar? Ningki mengalihkan pandangannya dari sisi wajah Sunset Autum Cicada. Pada saat ini, keduanya sedang menerobos udara. Seluruh tubuh Ningki terbungkus dalam hukum guntur, dan kecepatannya sangat cepat. Sebaliknya, Sunset Autum Cicada terbungkus dalam hukum angin, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Ningki. Keduanya terbang selama sebulan penuh sebelum meninggalkan kawasan gurun besar. Bisa dibayangkan betapa luasnya kawasan gurun besar. Itu mungkin belasan kali lebih besar dari Dongsuan setelah perubahan besar. Itu setara dengan perpaduan ribuan fragment benua, dan wilayah gurun besar hanyalah salah satu sudut dari benua Azur Dragon. Dua bulan berlalu dalam sekejap mata, dan kecepatan Sunset Autum Cicada perlahan melambat. Kita sudah berada di wilayah Tanah Suci Pengejaran Rusa. Matahari terbenam musim gugur Cicada menarik nafas dalam-dalam. Ningki menyadari bahwa semakin dekat mereka ke Tanah Suci Pengejaran Rusa, ekspresinya menjadi semakin aneh. Ada lebih banyak makhluk hidup di sini daripada di kawasan gurun besar. Setelah jiwa dewa dan tubuh fisik Ningki bergabung, matanya memiliki kemampuan untuk memindai seperti jiwa dewa, dan dia secara kasar dapat melihat makhluk hidup di wilayah ini dengan sekali pandang. Iya, ada triliunan makhluk hidup di bawah Yurisdiksi Tanah Suci Pengejaran Rusa. Jika Anda memasukkan 10 sekte besar di bawah Yurisdiksinya, jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah ini. Matahari terbenam musim gugur jangkrik mengangguk. Keduanya sedikit melambat, 100 ribu mil berlalu dalam sekejap mata. Di udara tidak jauh dari sana, banyak gunung dewa yang samar-samar terlihat. Pegunungannya tidak ada habisnya, dan di setiap pegunungan, terdapat pavilion, teras, dan pavilion yang perlahan tertutup kabut, memberikan kesan seperti istana batu giyok. Satu demi satu sosok masuk dan keluar. Ada penggarap alam dodan dan penggarap alam kehidupan abadi. Mereka berada dalam kelompok atau sendirian. Hanya dari pemandangan ini, orang dapat melihat betapa luar biasa fondasi Tanah Suci Zulu. Kamu hanya perlu mengikutiku. Sunset Autum Cicada memberitahu Ningki dan terbang langsung ke gerbang gunung Tanah Suci Pengejaran Rusa. Ningki mengikuti di belakangnya dengan tenang. Apakah kalian berdua di sini untuk mengunjungi teman? Silakan mendaftar di sini. Di gerbang gunung Tanah Suci Pengejaran Rusa, seorang lelaki tua tersenyum pada keduanya. Sepertinya dialah satu-satunya yang menjaga gerbang gunung. Penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir yang menjaga gerbang. Betapa murah hati. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Senior, saya adalah jangkrik musim gugur-musim gugur dari Sekte Sianling. Sunset Autum Cicada menangkupkan tangannya. Jangkrik musim gugur senja Sekte Sianling. Oh, saya kenal Anda, apakah ini alkemis yang Anda pekerjakan? Pandangan lelaki tua itu tertuju pada Ningki. Tepat. Tualight Autum Cicada mengangguk. Baiklah, ini tokennya. Ambillah. Anda bisa masuk sekarang, tapi jangan berlarian. Ada banyak mantra pembatas di Tanah Suci Pengejaran Rusa. Jika Anda secara tidak sengaja memicunya, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Duelmu dengan Landai sebulan lagi. Jika kamu ingin menemukannya, pergi saja ke Alchemy Pavilion. Baru-baru ini, kakeknya baru saja menjadi Master Pavilion Alkimia. Orang tua itu tersenyum. Kakeknya menjadi Master Pavilion Alkimia. Ekspresi Sunset Autum Cicada bergetar, dan dia berteriak tanpa sadar, mungkinkah Senior Lan sudah menjadi pil leluhur? Haha, ya, ini masalah besar. Namun, Tanah Suci Pengejaran Rusa kami tidak bermaksud memberi tahu tempat suci lainnya secepat ini. Setelah Master Pavilion menstabilkan wilayahnya, kami akan mengirimkan undangan. Pada saat itu, kedua belas para Master Gua di bawah sage besar Suan Zen dan para pemimpin dari seratus dua puluh tempat suci akan datang untuk memberi selamat kepada kita. Hem, setidaknya jika mereka tidak senggang, mereka akan mengirim murid mereka sendiri. Oh iya, Sekte Pilneter mendalam kebetulan sedang menjadi tamu tanah suci kita beberapa hari ini. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah Sunset Autum Cicada. Sekte Pilneter yang mendalam. Sunset Autum Cicada bergumam tanpa sadar. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Terima kasih sudah memberitahuku, Senior. Setelah dia dan Ningki memasuki tanah suci pengejaran Rusa, lelaki tua itu melihat ke belakang mereka dan menghela nafas pelan. Dengan temperamen Landai, aku khawatir mereka tidak akan bisa meninggalkan tanah suci. Kakak seniormu, apakah kakek dari kultifator wanita yang akan bersaing denganmu adalah leluhur alkimia? Ningki tiba-tiba bertanya. Matahari terbenam musim bugur Cicada tidak bereaksi. Ketika Ningki berbicara untuk kedua kalinya, dia berhenti dan berkata kepada Ningki dengan ekspresi sedih, pergi. Mengapa? Ningki mengerutkan kening. Kakek Landai telah menjadi leluhur alkimia, dan Master Sekte Pilneter mendalam hadir sebagai tamu. Jelas sekali bahwa Landai akan memintanya untuk bersaing denganmu. Kamu, bukanlah lawan dari leluhur alkimia. Membiarkan dia mempermalukan mereka berdua, lebih baik aku menanggungnya sendiri. Kata Sunset Autum Cicada tanpa ekspresi. Jangkrik musim bugur musim bugur. Sebelum Ningki dapat berbicara, sebuah teriakan lembut datang dari jauh. Keduanya mendonga dan melihat lebih dari selusin sosok datang dari jauh. Di antara mereka ada dua lelaki tua yang memancarkan aura jauh melampaui alam kehidupan abadi. Mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik alam transendensi. Di samping mereka berdua ada seorang wanita yang sepertinya seumuran dengan Sunset Autum Cicada. Dialah yang baru saja berbicara. Lan mati. Ekspresi Sunset Autum Cicada sedikit berubah, dan cahaya tajam melintas di matanya. Kelompok itu berjalan di depan keduanya. Bibir Landai sedikit melengkung, dan dia memandang Sunset Autum Cicada dengan mengejek. Saya pikir kamu tidak berani datang. Apakah begitu? Matahari terbenam musim gugur Cicada mencipir. Oh, dia tidak mungkin Master Alkimia yang kamu undang, kan? Bakat dari wilayah gurun besar sudah layu. Saya dengar beberapa waktu lalu, Anda mengadakan kompetisi seleksi Master Alkimia yang disucikan, dan orang yang Anda pilih adalah dia. Tatapan Landai tertuju pada Ningki. Ketika dia melihat bahwa Ningki hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal, ejekan dalam senyumannya menjadi semakin kuat. Tuan Alkimia. Mata para murid di belakang kedua lelaki tua itu tertuju pada Ningki pada saat yang sama, dan kemudian sudut mulut mereka terangkat menjadi senyuman mengejek. Dia. Sunset Autum Cicada ingin mengatakan bahwa Ningki bukanlah Master Alkimia yang dia undang. Ya, saya adalah Master Alkimia, kakak seniormu yang diundang. Ningki memandang Landai dengan senyum tipis dan mengangguk. Mata Sunset Autum Cicada sedikit berubah, dan dia menatap Ningki dengan ekspresi yang agak rumit. Dia tahu bahwa pihak lain mungkin mengundang Sekte Pilneter Misterius untuk bersaing dengannya dalam bidang Alkimia, jadi mengapa dia masih setuju? Apakah kamu tahu siapa yang akan bersaing denganmu dalam waktu satu bulan? Landai memandang Ningki dengan mengejek. Saya tidak perlu tahu. Ningki tersenyum tipis. Arogan. Orang tua di belakang Landai mencibir, maju selangkah, dan menatap Ningki dengan acuh-ta'acuh, karena kamu adalah Master Alkimia. Apakah kamu mengenali orang tua ini? Saya tidak mengenali Anda. Ningki menjawab dengan jujur. Suanyu sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia adalah salah satu dari sepuluh leluhur pil hebat di benua Azur Dragon, yang diakui publik. Misalnya, kakek Landai, lelaki tua di sebelahnya, adalah Master Pavilion-Pavilion Alkimia Tanah Suci-Tanah Suci Zulu. Meskipun dia telah menerobos ke alam pil leluhur, tanpa operasi ratusan atau ribuan tahun, mustahil untuk mendapatkan gelar seperti itu. Tapi Master Alkimia di depannya ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak mengenalinya. Berani sekali kamu, sebagai seorang Master Alkimia, kenapa kamu tidak berlutut dan memberi hormat pada Masterku? Tuanku adalah salah satu dari sepuluh leluhur pil hebat di benua Naga Azur, Sekte Pilneter Misterius. 1157 Oh, jadi itu adalah Sekte Pilneter Misterius. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Itu dia, hanya menangkupkan tangan. Semua orang terkejut. Mereka terkejut dengan reaksi Ningki. Biasanya, jika seorang alkemis di benua Azur Dragon dapat melihat keberadaan salah satu dari sepuluh Sekte Alkimia utama, tidak peduli betapa menakutkannya latar belakangnya, dia akan memperlakukannya dengan sikap yang sangat hormat. Bagaimanapun, orang yang telah mencapai puncak adalah Sang Master. Budidaya seorang alkemis sebelumnya hanyalah penilaian paling dasar. Persaingan sebenarnya masih merupakan warisan teknik Alkimia dan Alkimia. Tapi kultifator tahap awal alam kehidupan abadi kecil di depan mereka ini sebenarnya tidak peduli dengan Sekte Pilneter Misterius, yang budidayanya telah mencapai tahap awal alam fase hukum, yang teknik Alkimianya juga telah mencapai puncak, dan yang Alkimianya tekniknya hampir tak terkalahkan di benua Azur Dragon. Kakek Landai, Master Pavilion Alkimia dari Tanah Suci Pengejaran Rusa, Lan Chen Song, juga mengamati Ningki dengan rasa ingin tahu. Murid-murid Xuan Yu kembali sadar. Saat mereka hendak mencaci maki Ningki lagi, mereka dihentikan oleh Xuan Yu. Dia memandang Ningki dengan tenang dan tersenyum, berkata, Sudah lama sekali aku tidak memindahkan tulang-tulang tuaku ini. Adikku, sampai jumpa sebulan lagi. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pada Lan Chen Song, Teman lama, sisa resep yang ku bawa kali ini, bolehkah kita berdua pergi dan mempelajarinya? Kami mungkin bisa mempelajarinya dalam sebulan. Ayo pergi, kamu seharusnya sudah mengeluarkannya sejak lama. Lan Chen Song segera mengangguk sambil tersenyum, jelas sangat tertarik dengan sisa resepnya. Sunset Autum Cicada, kali ini, aku ingin kamu berlutut di depanku dan memohon ampun. Oh benar, aku lupa memberitahumu, aku mengirim undangan ke Gua Kunlun untuk kompetisi ini. Tuan Muda Gua Feng Udao akan datang ke Tanah Suci pengejaran rusaku dalam beberapa hari. Pada saat itu, dia akan melihat penampilan memalukanmu dengan matanya sendiri. Lan Dai tersenyum dingin pada Sunset Autum Cicada dan pergi bersama Xuan Yu dan Lan Chen Song. Ketika kedua murid itu melewati Ningki, mereka mendengus dingin. Di dekatnya, ada banyak petani yang menunjuk ke arah mereka. Mata mereka tertuju pada mereka berdua, penuh rasa ingin tahu. Dia ikut juga. Tubuh Sunset Autum Cicada sedikit gemetar, sedikit kepanikan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Ningki melihatnya kehilangan ketenangannya, dan dia merasa penasaran, kakak seniormu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tualet Autum Cicada memaksakan senyum dan mengangguk pada Ningki, berkata, Mystic North, aku mungkin harus mempermalukanmu kali ini. Tidak apa-apa. Ini hanya pertarungan alkimia. Menang dan kalah adalah hal yang normal. Ningki tersenyum. Kalau saja aku bisa berpikiran terbuka sepertimu. Sunset Autum Cicada memandang Ningki dengan linglung. Kakak seniormu, masih ada satu bulan lagi. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini saja, kan? Ningki tersenyum. Tualet Autum Cicada tersadar dari linglungnya dan melirik ke arah para petani di dekatnya. Dia mengangguk pada Ningki dan berkata, ayo pergi ke pegunungan tamu. Ada halaman Sekte Sianling kita di sana. Oh. Ningki penasaran. Dalam perjalanan menuju pegunungan tamu, Tualet Autum Cicada menjelaskan bahwa Sekte Sianling dan sekte lainnya akan datang ke tempat suci pengejaran rusa untuk memberikan penghormatan setiap 10 tahun. Proses ini terkadang berlangsung selama 1 atau 2 bulan. Oleh karena itu, Penatua Diakon dari tempat suci pengejaran rusa telah secara khusus membuka 10 halaman kecil di beberapa pegunungan dengan ki spiritual yang kaya sebagai tempat tinggal sementara untuk 10 sekte di bawah yurisdiksi mereka. Selain itu, juga terdapat ratusan halaman kecil bagi para penggarap yang datang mengunjungi temannya. Tidak jauh dari situ, ada pegunungan yang sangat ramai. Tempat ini seperti miniatur pasar gurun pasir, dengan banyak kios kecil yang menjual segala jenis pil budidaya dan artefak. Ada banyak tempat seperti ini di tempat suci pengejaran rusa. Tempat itu dibangun oleh para petani yang tinggal di sini sepanjang tahun. Awalnya, mereka diam-diam bertukar sumber daya budidaya, dan pada akhirnya, tempat itu menjadi pasar kecil. Rusa mengejar tempat suci juga menutup mata terhadapnya. Kadang-kadang, beberapa murid tingkat rendah datang ke sini untuk menghabiskan uang mereka. Melihat Ningki sedikit penasaran, Tualight Autum Cicada menjelaskan. Pasar berada di kaki gunung, dan tempat tinggal mereka berada di tengah gunung. Sedangkan untuk tempat yang lebih tinggi, gua tempat tinggal di sana digunakan untuk menerima orang-orang yang berstatus tinggi. Misalnya saja, para penggarap gua surga Kunlun atau para penggarap sebelas tempat suci lainnya semuanya tinggal di puncak gunung. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di halaman kecil milik Sekte Xianling. Di dekat halaman ini, ada sembilan halaman lain dengan ukuran yang sama, masing-masing dengan nama Sekte di papan namanya. B. Suan, pilih rumah manapun yang kamu suka. Tualight Autum Cicada tersenyum pada Ningki. Ada ratusan rumah dengan ukuran berbeda di halaman, dan tidak ada satupun yang ditempati. N. Ningki menganggup dan memilih satu secara acak. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh hari berlalu. Pada hari ini, Ningki sedang berkultivasi secara tertutup ketika dia tiba-tiba mendengar keributan di luar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka pintu dan berjalan keluar. Ada beberapa sosok lagi di halaman. Salah satunya adalah Tualight Autum Cicada, dan di depannya ada lima atau enam petani pria dan wanita. Kelompok orang ini tidak lemah, dan yang terendah mirip dengan Diawohu, seorang kultifator tingkat menengah alam kehidupan abadi. Tualight Autum Cicada, kamu meminjam 3000 Azure Dragon Crystals dariku tahun lalu. Kali ini, kamu harus mengembalikannya kepadaku, kan? Ya, ya, kakak mudamu, 2000 kristal naga Azure milikku telah lama dipinjam olehmu. Akhir-akhir ini, aku sangat kekurangan uang. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan mengembalikannya kepadaku dulu? Bukankah kita menyepakati tenggat waktu 10 tahun? Ini baru kurang dari 3 tahun. Tualight Autum Cicada menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Huh, bukannya kami ingin membuatmu terburu-buru, tapi kali ini, semua orang berpikir bahwa kamu pasti akan kalah dalam persaingan antara kamu dan kakak mudalan. Apa kamu tidak tahu temperamen kakak mudalan? Jika kamu kalah, dia tidak akan membiarkanmu meninggalkan tanah suci pengejaran rusa hidup-hidup. Pada saat itu, siapa yang akan mendapatkan kristal Azure dragon kita? Bukankah kamu meminjam Azure dragon kristals dari kami untuk meningkatkan kultifasimu sebagai persiapan untuk kompetisi dengan Junior Sister Lan? Pada saat itu, kami merasa Anda memiliki peluang 50% untuk menang, jadi kami meminjamkannya kepada Anda, tetapi sekarang. Lan Senior telah menjadi leluhur pil, dan Saudari Mudalan telah mengundang Sekte Pilneter Misterius, saya khawatir. Ningki mendengarkan dari samping sebentar dan sudah tahu bahwa orang-orang ini adalah jenius dari sekte lain di bawah yurisdiksi tanah suci pengejaran rusa. Mereka berteman dengan Sunset Autum Cicada dan Landai. Nampaknya dari beberapa perbincangan mereka, kedua wanita tersebut dulunya cukup dekat, namun tiba-tiba menjadi musuh karena suatu hal. Hubungan mereka lebih baik dengan Tualight Autum Cicada. Bagaimanapun, Landai adalah orang yang sombong, jadi dia meminjamkan Azure Dragon Crystals, mata uang keras benua Azure Dragon, kepada Tualight Autum Cicada untuk meningkatkan kekuatannya. Namun kini, setelah mengetahui bahwa tingkat kemenangan Tualight Autum Cicada hampir nol, mereka segera datang untuk meminta Azure Dragon Crystals. Apakah Landai memintamu untuk datang? Mata Tualight Autum Cicada menunjukkan sedikit ejekan. Ketika mereka mendengar ini, mata mereka berkedip-kedip, seolah-olah mereka tidak berani menatap Tualight Autum Cicada. Bagaimanapun, kamu kembalikan kristal Azure Dragon kepada kami. Jika itu tidak cukup, maka, keluarkan alat ajaibmu sebagai jaminan. 1158. Gunakan alat ajaibku untuk membayarnya. Mata Tualight Autum Cicada menunjukkan sedikit kemarahan. Yah, pedang api suci yang kamu peroleh dari reruntuhan raja api terakhir kali memiliki lebih dari 30 ribu hukum nomologis api suci yang ditempa di dalamnya. Itu dianggap sebagai salah satu harta sihir kelas menengah terbaik, hampir sama dengan Azure Dragon Crystal kamu berhutang pada kami. Pemuda terkemuka itu mengangguk. Hahaha, Anda benar-benar telah menjadi antek Landai. Hari ini, kamu ingin mengambil pedang api suci milikku sehingga saat aku bersaing dengannya, aku tidak memiliki alat ajaib untuk digunakan. Tualight Autum Cicada tertawa sinis. Kembalilah dan beritahu Landai bahwa tidak mungkin. Aku juga memiliki kontrak pinjaman denganmu. Jika waktunya tiba, aku akan memberimu Azure Dragon Crystal yang harus kau bayar padaku. Sekarang, segera pergi. Anda tidak diterima di sini. Tualight Autum Cicada, jika Anda benar-benar tidak ingin menggunakan pedang api suci untuk membayar utangnya, maka kita harus meminta Penatuasu dari Balai Penegakan Hukum Tanah Suci Pengejaran Rusa untuk menegakkan keadilan. Dengan kebencian Penatuasu kejahatan, Anda dapat membayangkan hasilnya. Pemuda terkemuka itu menatap Tualight Autum Cicada dan berkata, Anda. Wajah Tualight Autum Cicada menunjukkan sedikit keputusasaan. Jika pedang api suci benar-benar diambil oleh pihak lain, dia bahkan tidak akan memiliki peluang 10% untuk memenangkan kompetisi ini. Melihat ini, Ningki perlahan berjalan ke sisi Tualight Autum Cicada dengan samar melihat ke arah kerumunan dan berkata, jika Anda di sini untuk membuat masalah, keluar dari sini sekarang. Seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal yang sepele berani bersikap sombong. Beberapa orang tiba-tiba menjadi marah. Dia adalah seorang alkemis yang aku undang. Bahkan Jiang dan Huang bukanlah tandingannya. Tidak masalah jika aku, Sunset Autum Cicada, kalah kali ini. Jika kamu berani menyerangnya, sebaiknya kamu memikirkannya. Tualight Autum Cicada melangkah maju dan berteriak dengan dingin. Apa, bahkan Jiang dan Huang bukan lawannya. Mereka langsung terkejut dan menatap Ningki dengan ketakutan. Mereka tidak mengira Sunset Autum Cicada dapat menemukan alkemis seperti itu untuk membantu. Namun, kali ini, Landai telah mengundang sekte pilneter misterius yang terkenal, jadi Sunset Autum Cicada pasti akan kalah. Tuan, ini antara kami dan Tualight Autum Cicada. Anda tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Pemuda terkemuka itu memperingatkan Ningki. Urusan kakak seniormu adalah urusanku. Ningki tersenyum tipis dan memandang Tualight Autum Cicada, kakak seniormu, berapa nilai tukar Azure Dragon Crystals dan Desert Coins. Satu kristal naga hijau untuk tiga koin gurun. Jangkrik musim gugur senja terkejut. Dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan Ningki. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Berapa banyak Azure Dragon Crystal yang kamu berhutang pada mereka? Ningki mengangguk. Lima orang, totalnya sembilan ribu dua ratus. Kata Jangkrik musim gugur. Saya belum memasukkan bunganya. Setidaknya sepuluh ribu yuan. Ketika pihak lain melihat bahwa Ningki sepertinya ingin membantu sunset Autum Cicada, cahaya dingin muncul di matanya. Itu tiga puluh ribu koin gurun. Ningki tersenyum dan memandang mereka. Kamu harus tahu bahwa seorang alkemis mampu membayar tiga puluh ribu koin gurun. Apakah kamu yakin ingin bermusuhan dengan kakak seniormu karena ini? Kamu salah. Kami tidak menerima koin gurun. Kami hanya menginginkan kristal naga hijau. Kamu tidak dapat membeli apapun dengan koin gurun di luar wilayah gurun besar. Ekspresi pemuda terkemuka itu sedikit berubah. Lalu dia mencibir dan berkata. Dari kata-kata Ningki, mereka sudah menduga bahwa dia hanya memiliki koin gurun dan tidak memiliki kristal naga hijau. Saudari juniormu, serahkan pedang api suci. Jangan mempersulit kami. Pemuda terkemuka itu memandang Tualet Autum Cicada dan membujuk. Yang lain mengangguk setuju. Jangan pernah berpikir tentang pedang api suci. Bagaimana dengan ini? Beri kami waktu tiga hari, dan kami akan mengumpulkan sepuluh ribu kristal naga hijau untukmu. Jika tidak, tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi ke tetua penegakan tanah suci pengejaran rusak. Jika kami tidak dapat mengumpulkannya saat itu, kami akan memberimu pedang api suci. Ningki berkata dengan lemah. Tiga hari. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan jangkrik musim gugur saat matahari terbenam memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan sepuluh ribu kristal naga hijau dalam tiga hari? Pejabat tinggi Beisuan. Jangkrik matahari terbenam musim gugur memandang Ningki dengan cemas. Kakak seniormu, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak masalah jika mereka tidak menerima koin gurun. Lagipula dia tidak punya koin gurun sebanyak itu. Dia hanya memiliki lima ratus ribu pil peningkatan budidaya peringkat dua. Tiga hari. Baiklah. Saya akan memberi Anda tiga hari. Jika Anda tidak dapat mengumpulkan sepuluh ribu kristal naga hijau, berikan kami pedang api suci. Bersumpah demi hukum. Pemuda terkemuka itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Sunset Autum Cicada melirik Ningki dan perlahan bersumpah di depan semua orang. Kami akan mencarimu dalam tiga hari. Pemuda terkemuka memandang Sunset Autum Cicada dan Ningki dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama yang lain. Mereka tidak pergi jauh dari halaman ketika mereka bertemu Landai di tengah jalan. Bagaimana? Apakah kamu membawa pedang api suci? Landai berkata dengan lemah. Adik Lan, dia tidak mau menyerahkannya. Tapi jangan khawatir, aku memaksa Sunset Autum Cicada untuk membuat sumpah racun. Jika dia tidak bisa mengumpulkan 10.000 kristal Azure Dragon dalam tiga hari, dia akan menyerahkannya. Atas pedang api suci. Pemuda terkemuka itu dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Tiga hari. He he, aku akan memberinya waktu tiga hari. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa membuat kristal naga hijau dalam tiga hari. Landai mencibir, 10.000 kristal naga hijau bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan dia tidak bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat, apalagi Sunset Autum Cicada. Kalian berjaga-jaga di sini selama tiga hari ke depan. Jika ada pergerakan, segera datang dan beritahu saya. Landai berkata dengan lemah, lalu berbalik dan pergi. Huff, emosinya semakin membaik. Itu hanya kakek yang berhasil menembus alcemi leluhur. Set, pelankan suaramu. Selain itu, jangan lupa bahwa Tuan Muda Feng Udao Gua Surga Kunlun memiliki hubungan yang ambigu dengan saudari muda Landai. Jika dia menjadi istri Tuan Muda Gua Surga Kunlun, kita harus menghormatinya di masa depan. Baiklah, ayo pergi dan awasi Sunset Autum Cicada dan yang lainnya. Base One, di mana kita akan mengumpulkan 10 ribu kristal naga hijau dalam tiga hari. Jangkrik matahari terbenam musim gugur memandang Ningki dan tersenyum pahit. Kakak seniormu, menurutmu apakah ada orang yang menginginkan ramuan ini jika aku menjualnya seharga satu kristal naga hijau? Ningki tersenyum sambil mengeluarkan pil peningkatan hukum kelas dua dan berkata pada Jangkrik pagi musim gugur. Kultivasi kelas dua meningkatkan eliksir. Secercah kegembiraan muncul di mata Sunset Autum Cicada, tapi segera meredup. Memang benar, dengan efek obat dari ramuan peningkat budidaya tingkat dua, jika dijual seharga satu kristal naga hijau, banyak orang akan memperjuangkannya. Namun, mereka perlu menjual 10 ribu untuk mengumpulkan 10 ribu kristal naga hijau. Base One, beberapa lusin ramuan peningkat budidaya tidak akan mengubah situasi. Jangkrik matahari terbenam musim gugur menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana kalau aku punya 10 ribu? Ningki tersenyum tipis. Mata Sunset Autum Cicada bersinar karena terkejut, dan dia menatap Ningki dengan tercengang. 10 ribu eliksir peningkat budidaya. N, kakak seniormu, jangan buang waktu. Ayo kita pergi ke pasar di kaki gunung untuk melihatnya. 1.159 100 pil penambah kekuatan yang baru dibuat, 30 kristal azure dragon dalam 1 paket. 1 pil untuk 1 kristal azure dragon. Alkemis terkenal dari benua azure dragon menyempurnakannya, jangan sampai ketinggalan. Alkemis kuno, sisa-sisa dua daoismaster Skyroaming Immortal, artefak tingkat rendah yang ditempa dengan total 2.800 hukum dao. Hari ini hanya 100 azure dragon kristal, besok harganya akan naik 30%. Ningki dan Tualite Autum Cicada berjalan di jalan-jalan alun-alun pasar dan teriakan masih terdengar di telinga mereka. Di saat yang sama, beberapa sosok diam-diam mengikuti di belakang mereka. Alkemis Tualite Autum Cicada menemukan, apakah dia berencana menjual pil obat di sini untuk mengumpulkan kristal azure dragon. Jangan khawatir, 10.000 kristal naga azure bukanlah jumlah yang kecil, setara dengan artefak kelas menengah. Tidak mungkin dia mengumpulkannya dalam 3 hari. Kalau tidak, mengapa dia datang ke Tanah Suci mengejar rusa dengan musim gugur senja jangkrik untuk kompetisi alkimia. Ini jelas merupakan pekerjaan yang sulit, dan dia bahkan ingin bermusuhan dengan Tanah Suci pengejaran rusa. Jangkrik musim gugur senja pasti menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya. Lebih baik memberitahu Suster Junior Landai. Pergilah, kami akan menyusul. Oke. Ningki tersenyum pada Tualite Autum Cicada dan berkata, kakak seniormu, menurutmu di mana kita harus mendirikan kios kita. Tualite Autum Cicada memandang ke jalan yang penuh dengan kios dan sedikit mengernyit. Hanya jalan ini yang memiliki penggarap terbanyak, sedangkan jalan lainnya sangat sepi. Pada saat ini, keduanya melihat seorang kultifator di dekatnya yang sepertinya telah menjual barang-barangnya dan hendak berkemas dan pergi. Mata Ningki berbinar, dan dia berjalan sambil tersenyum dan berkata, Saudaraku, apakah tempat dudukmu untuk jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang, itu akan menjadi milikku selama 20 tahun ke depan. Kamu ingin mencuri kursiku. Kultifator muda itu mengangkat alisnya, dan tubuhnya memancarkan aura alam kehidupan abadi yang samar-samar terlihat. Ningki akhirnya mengerti mengapa Feng Dong dan Lin Huo begitu enggan meninggalkan posisi Master Lembah dan Master Istana. Orang ini juga seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi, namun dia harus menunjukkan wajahnya dan menjual barang-barang di sini untuk mendapatkan kristal azure dragon, sementara keduanya dapat menerima banyak sumber daya budidaya hanya dengan duduk di sini. Inilah perbedaan antara penggarap yang memiliki warisan dan organisasi, dan penggarap nakal tanpa warisan dan organisasi. Saudaraku, jangan salah paham, aku ingin menyewa tempat dudukmu hanya untuk tiga hari. Ningki tersenyum tipis. Oh, menyewa meja, itu bisa dinegosiasikan. Ekspresi pihak lain menjadi santai, dan setelah melirik sunset autumn cicada, dia tersenyum pada Ningki. Tempat duduk saya sangat bagus. Tidakkah Anda melihat bahwa barang-barang saya terjual lebih awal daripada barang mereka? Hal ini cukup membuktikan bahwa tempat ini merupakan lokasi yang populer. Berapa banyak yang Anda siap untuk menyewanya? Kita bisa mendiskusikan harganya. Bagaimana kalau seratus koin gurun? Ningki tersenyum tipis. Koin gurun? Tidak. Tunggu, berapa banyak koin gurun yang kamu katakan? Ketika pihak lain mendengar kata deser koin, dia langsung menolaknya. Lalu, dia tiba-tiba menggigil dan menatap Ningki. Seratus koin gurun? Ningki tersenyum. Tuan Beisuan, menyewa kursi ini selama tiga hari tidak bernilai seratus koin gurun. Ini sudah cukup untuk membeli artefak sihir tingkat rendah. Sunset autumn cicada tidak tahan lagi Gadis kecil, apa yang kamu katakan salah? Aku sedang berbisnis dengan adik kecil ini, kamu tidak boleh ikut campur. Kultifator muda itu melirik Sunset autumn cicada dengan ketidakpuasan, lalu mengulurkan tangannya ke arah Ningki, seratus koin gurun, gratis tiga hari, sewa satu bulan, kesepakatan. Kesepakatan. Ningki tertawa, mengeluarkan seratus koin gurun, dan meletakkannya di tangan kultifator muda itu. Dia menghitung, dan jumlahnya tepat. Kultifator muda itu segera tertawa, menepuk bahu Ningki, dan berkata, Bagus, saudaraku, kamu sangat berterus terang. Saya akan memberikan kursi ini kepada Anda. Meskipun koin gurun pada dasarnya hanya bisa digunakan di wilayah gurun besar, dia tidak menganggapnya merepotkan. Lagi pula, Kiyo selama sebulan dengan imbalan seratus koin gurun sangat berharga. Dia menyewanya selama 20 tahun, dan rata-rata hanya lima kristal naga hijau per bulan, yang setara dengan lima belas koin gurun. Kultifator muda itu tidak segera pergi, tetapi memandang dengan rasa ingin tahu dari samping. Dia ingin melihat apa yang ingin dijual oleh pengisap ini sehingga dia bersedia mengeluarkan seratus koin gurun untuk menyewa kiosnya. Ningki tersenyum dan mengeluarkan ramuan peningkatan Dharma tahap kedua dari tas spasialnya, memegangnya di tangannya. Dharma Enhancemen Elixir, kualitasnya jadi sampah. Kultifator muda itu tercengang. Pada saat ini, orang-orang yang telah mengikuti Ningki dan Sunset Autum Cicada tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ramuan peningkatan Dharma. Ningki dan Sunset Autum Cicada memandang mereka, dan melihat keberadaan mereka telah diketahui, mereka berhenti bersembunyi dan berjalan di depan keduanya. Mereka melihat ramuan peningkatan Dharma di tangan Ningki dan tertawa mengejek, jadi kalian berencana menjual ramuan peningkatan Dharma untuk mengumpulkan 10.000 kristal naga hijau. Apakah kalian gila, kakak mudamu? Sepertinya kamu tertipu oleh alkemis yang kamu pekerjakan ini. Bibir Sunset Autum Cicada sedikit melengkung. Hanya dia yang tahu bahwa Ningki telah menyegel aroma ramuan peningkatan Dharma sehingga efek ramuan tersebut tidak akan hilang tanpa alasan, jadi mereka tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah 10.000 kristal naga hijau. Ahli alkimia. Kultifator muda itu sedikit terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa kasihan. Dalam pikirannya, Ningki tidak berbeda dengan para idiot yang menjadi gila karena alkimia. Menghabiskan 100 koin Grand Desert untuk menyewa kiosnya untuk menjual ramuan peningkatan Dharma sampah tersebut. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Ningki tersenyum tipis dan menyekar ramuan itu dengan lembut. Aroma yang sangat menggoda dari tangannya dan menyebar ke sekeliling. Oh, wangian apa ini? Dharma Enhancement Elixir. Bagaimana bisa ada aroma yang begitu kuat? Ini beberapa kali lebih harum daripada ramuan peningkatan Dharma yang pernah saya lihat sebelumnya. Para pembudidaya di dekatnya mengikuti bau itu dan melihat ramuan peningkatan Dharma di tangan Ningki dengan mata bersinar. Kultifator muda itu sedikit terkejut, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Cara dia memandang Ningki sedikit berubah. Jadi orang ini tidak gila. Dia datang dengan persiapan. Ramuan peningkatan Dharma yang berkualitas seperti itu pasti tidak perlu khawatir untuk dijual. Ditambah dengan posisinya, bisnisnya mungkin akan meledak. Dia akhirnya tahu mengapa Ningki menyewa kiosnya dengan seratus koin Grand Desert. Beberapa orang yang mengejeknya mengalami perubahan ekspresi saat mereka melihat ramuan peningkatan Dharma di tangan Ningki dengan kaget. Sunset Autum Cicada melihat ekspresi mereka dan tersenyum. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda. Ini adalah ramuan peningkatan Dharma tahap kedua yang disempurnakan secara pribadi oleh B. Suan. Ramuan peningkatan Dharma tahap kedua. Semua orang tampak sadar. Mereka akhirnya tahu mengapa keharuman ramuan peningkatan Dharma begitu kuat. Saya pernah melihat beberapa ramuan peningkatan Dharma tahap kedua di wilayah Gurun besar sebelumnya. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini. Bos, berapa harga yang Anda jual ramuan peningkatan Dharma ini? 1160. Satu untuk satu Azure Dragon Crystal. Ningki tersenyum. Satu kristal naga Azure. Bukankah harga ini agak mahal? Itu benar. Satu Azure Dragon Crystal dapat membeli setidaknya tiga eliksir amplifikasi Dharma peringkat satu. Apakah ramuanmu benar-benar memiliki efek tiga kali lipat dari eliksir amplifikasi Dharma peringkat satu? Mari kita buat lebih murah. Bagaimana kalau dua Azure Dragon Crystal untuk tiga orang? Para petani di dekatnya segera mulai mengeluh tentang harga yang ditetapkan oleh Ningki dan mulai menawar. Satu Azure Dragon Crystal untuk satu. Itu tidak mahal. Bos, saya mau beli seratus. Apakah ada kultifator pada tahap peralihan dari alam kehidupan abadi yang bertanya terlebih dahulu bertanya? Tentu saja. Ningki tersenyum tipis. Kemudian, dia menukar barang tersebut dengannya. Dengan sangat cepat, dia menyelesaikan transaksi pertamanya dan mendapatkan seratus kristal naga Azure. Dia mendapatkan seratus Azure Dragon Crystal dalam sekali jalan. Kecepatan menghasilkan uang ini memang layak untuk menjadi seorang alkemis. Kultifator muda itu memandang Ningki dengan cemburu. Seolah-olah seekor kucing sedang menggaruk jantungnya. Wajah Tualite Autum Cicada segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Seratus kristal Azure Dragon begitu cepat. Dalam waktu kurang dari tiga hari, Ningki akan mampu mengumpulkan sepuluh ribu kristal Azure Dragon. Para petani terdekat yang sedang menawar harga merasa sedikit malu. Kemudian, mereka dengan marah melihat ke arah kultifator yang membeli seratus eliksir amplifikasi Dharma Peringkat 2. Mereka memang sengaja menurunkan harga, namun orang tersebut langsung membelinya dengan harga aslinya. Dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Itu adalah hal yang buruk. Ningki melirik ke arah kelompok kultifator dengan nada mengejek amplifikasi Dharma Peringkat 2 saja. Setidaknya seratus di antaranya. Jika Anda tidak mampu membelinya, beri jalan. Jangan berdesak-desakan di sini. Ia tidak takut menyinggung kelompok petani yang sedang menawar harga. Budidaya kelompok orang ini pada dasarnya berada di antara tahap awal dan tahap lanjutan dari pertempuran dan alam. Meminta mereka mengeluarkan seratus Azure Dragon kristal sekaligus. Itu benar-benar mimpi. Akan lebih baik jika mereka bisa mengambil dua puluh hingga tiga puluh. Kekayaan bersih asli Dian dan yang lainnya juga sebesar ini. Seratus dengan harga awal. Ketika orang banyak mendengar ini, banyak petani mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ningki. Tidak bagus. Dengan kecepatannya, aku khawatir dia benar-benar bisa mengumpulkan sepuluh ribu kristal naga Azure. Beberapa orang saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Mereka berharap orang itu segera memanggil Landai dan membiarkannya menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Bos, beri aku dua ratus pil. Saya ingin lima ratus pil. Aliran kultifator yang tak ada habisnya di alam kehidupan abadi bergegas ke sisi Ningki. Mereka sangat murah hati dan langsung membeli ratusan pil peningkat metode peringkat 2. Bagi mereka, efek pil peningkat metode peringkat 1 sudah dapat diabaikan. Selain itu, kualifikasi mereka juga terbilang buruk. Oleh karena itu, kecepatan mereka dalam melihat benda-benda di dalam benda roh tidak secepat menelan pil obat. Berapa banyak Azure Dragon Crystal yang mereka peroleh? Menurutku, jumlahnya lebih dari 5 ribu. Mari kita tunggu Suster Junior Landai. Di Tanah Suci Pengejaran Rusa, pria yang pergi mencari Landai bertanya kepada beberapa murid Tanah Suci Pengejaran Rusa sebelum akhirnya menemukannya di puncak gunung tempat tinggal Lan Chensong. Saat ini, Lan Chensong sedang duduk bersama Swan Yu bermain catur. Landai dan murid-murid mereka menonton dengan penuh minat. Adik perempuan Landai. Setelah melihat Landai, pemuda itu akhirnya menghela nafas lega. Landai meliriknya dan mengerutkan kening, ada apa? Matahari terbenam musim gugur jangkrik. Pemuda itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia tahu bahwa meskipun dia mengirimkan transmisi suara, Lan Chensong dan Swan Yu akan dapat mendengarnya dengan kultifasi mereka, jadi dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya di sini atau tidak. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Untuk apa kamu ragu-ragu? Apa yang terjadi dengan Sunset Autum Cicada? Sedikit keganasan melintas di mata Landai. Alkemis yang diundang oleh Sunset Autum Cicada sedang menjual pil amplifikasi Dharma tingkat 2 di pasar. Dia telah menjual lebih dari 5.000 pil. Dia mendapatkan lebih dari 5.000 Azure Dragon Crystals. Pemuda itu buru-buru berkata, Apa? Sedikit keterkejutan melintas di mata Landai. Swan Yu dan Lan Chensong juga menghentikan bidak catur di tangan mereka dan memandang pemuda itu. Lan Chensong bertanya dengan suara yang dalam, Apakah yang kamu katakan itu benar? Pil amplifikasi Dharma tingkat 2. Sangat. Melihat Lan Chensong bertanya secara pribadi, pemuda itu buru-buru menjawab dengan hormat. Anak itu bisa memurnikan pil amplifikasi Dharma tingkat 2. Swan Yu memandang Lan Chensong dengan heran. Lan Chensong juga sangat terkejut, namun dia berpikir dengan tenang, mungkin dia tidak memperbaikinya. Untuk menyempurnakan pil amplifikasi Dharma tingkat 2, bahkan kita tidak tahu kuncinya. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah anak ini berasal dari benua tengah? Itu juga mungkin. Mungkin dia membeli sejumlah dari benua tengah dan datang ke benua Azure Dragon kita untuk menjualnya. Jika itu masalahnya, dia telah melanggar perjanjian persatuan alkemis. Kita harus menekannya. Swan Anda berkata dengan dingin. Ayo pergi. Lan Chensong berdiri, dan kelompok itu segera terbang ke arah gunung penerimaan tamu. Dalam sekejap mata, mereka melihat Ningki dan Sunset Autum Cicada, yang dikelilingi oleh banyak orang, melakukan bisnis dengan lancar. Seorang penggarap alam fase hukum telah tiba. Setelah semua orang merasakan aura Lan Chensong dan Swan Yu, mereka semua mengungkapkan sedikit keterkejutan dan memandang mereka. Beberapa kultifator alam kehidupan abadi yang berencana berdagang dengan Ningki segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Lan Chensong dan kelompoknya perlahan berjalan ke depan kios. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Sunset Autum Cicada, lalu dia menatap Landai. Dia tidak menyangka bahwa untuk menekannya, dia benar-benar membawa Lan Chensong dan Swan Yu ke sini. Dalam hal ini, Sunset Autum Cicada salah memahami Landai. Dia tidak memiliki wajah sebesar itu. Swan Yu dan Lan Chensong datang ke sini murni karena pil amplifikasi Dharma tingkat 2. Adikku, ku dengar kau menjual pil amplifikasi Dharma tingkat 2 di sini. Lan Chensong memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Senior Lan, apakah kamu ingin membelinya? Ningki tersenyum dan mengeluarkan pil amplifikasi Dharma tingkat 2, memainkannya di tangannya. Mata Lan Chensong dan Swan Yu langsung tertuju pada pil amplifikasi Dharma ini. Setelah beberapa saat, Swan Yu segera memarahi Ningki, apakah kamu tahu kejahatanmu? Tahu kejahatanku. Ningki sedikit terkejut. Menurut aturan Persatuan Alkemis, pil dari benua tengah tidak diperbolehkan beredar secara pribadi ke benua Naga Azure. Jika tidak, pil tersebut akan diklasifikasikan sebagai penyelundupan. Kejahatan yang mengganggu pasar akan ditindas. Swan Anda berkata dengan dingin. Haha, dia sudah selesai. Banyak kultifator mengungkapkan ekspresi sombong. Landai dan beberapa orang di sekitarnya adalah yang paling bahagia. Landai memandang Sunset Autum Cicada dengan mengejek. Aturan Persatuan Alkemis. Ningki benar-benar tidak tahu. Kejutan muncul di mata Sunset Autum Cicada. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Ningki? B. Swan, aku lupa memberitahumu bahwa pil amplifikasi Dharma tingkat 2 biasanya dibeli dari toko obat mujarab yang dibuka oleh Sage Agung Swan Zen. Pil itu tidak boleh dijual kembali di luar. Dijual kembali? Apakah pil yang saya saring juga termasuk dalam kategori ini? Ningki bertanya. Eh, sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Mata Sunset Autum Cicada menunjukkan sedikit kegembiraan. Transmisi suara mereka secara alami tidak bisa lepas dari telinga Lan Chen Song dan Swan Yu. Kamu mengatakan bahwa kamu sendiri yang menyempurnakan pil amplifikasi Dharma tingkat 2 ini. Swan Yu berkata dengan wajah tidak percaya. Tentu saja. Ningki berkata dengan ringan. Terima kasih. Terima kasih.